Intro Akhir-akhir ini kita sering dengar berita soal kejahatan di dalam angkot dan untuk menghindari kejahatan dalam angkot membuat keputusan ini harus ada padam kartu pengenal anggota sama kartu pengenal pengundi tapi sekarang saya melihat kekenakan di belakang apakah lihat sukar anggot ini sudah menghapi pengenal anggot ini emang nggak punya apa emang belum daftar jadi yang kuasi belum pakai sebagam berapa kali udah kena makinnya pasti ada ya kalau ada Raja kalau Raja kalau Raja kalau Raja pakai kawan-kawan aja gitu nggak pun ini dipakainya kalau udah Raja doang Bang, ini kan apa namanya? kalau udah ada Raja pakai seragam-seragam macam gitu nah, kalau Raja itu nggak pakai seragam? pakai juga? di bawah gitu apa? oh di bawah kalau ada Raja baru dipakainya kalau nggak ada? oh kenapa? oh panas oh panas, apa kan itu? apa cuman? apa cuman? apa cuman? nggak masuknya kalah nggak masuknya kalah gimana? kan? begitu aja Pak, formalitas apa sih? formalitas? hmmm... berarti seragam nggak pengaruh dong? nggak tau gimana? pengaruh sih ya pengaruh juga iya iya sebelumnya kalau belum ada peraturan pakai seragam kemarin pakai seragam juga atau nggak? ada undang-undang beruruh peraturan sih nggak terpakai hmmm... itu belum ada belum ada peraturan ya? iya 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 aman dan aman nggak sekarang? kalau ada peraturan berangkat pakai seragam harusnya pada signal takut juga sih kalau kalau itu kalau sendirian kalau tapi yang sekarang udah ada peraturan itu peraturan pakai seragam harus mengenal kartu anggota itu tetap merasa aman dan nyaman nggak? tetap tetap takut juga ya iya iya beberapa kali ini di perhubungan melakukan rahasia tapi sekarang ini saya udah mulai jarang seharusnya peraturan itu ditegakkan dan ada penguatan yang lebih lanjut terus-menerus tidak hanya awalnya diperlisitkan untuk peraturan di karma wajah setengahnya hilang lagi takut